Selamat bergabung kembali pemirsa di Tri Hour Show. Dan baik informasi berikutnya yaitu Polda Sulawesi Selatan dan Barat akan menyebar 150 pos pengaman di jalur Trans Sulawesi Selatan dan Barat. Hal ini dilakukan HB7 Lebaran hingga HB7 setelah Lebaran. Rencana pengamanan operasi ketupat Arus Mudik jelang Lebaran tahun 2015 pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan dan Barat berencana akan menyediakan pos pengamanan di sepanjang Jalan Poros Trans Sulawesi dan Barat. Untuk memberi pelayanan dan kenyamanan bagi warga Polda Sulawesi Selatan akan mendirikan sebanyak 150 pos pengamanan. Nantinya pos akan didirikan di lokasi yang dinilai rawan akan kecelakaan dan hal ini yang dapat mengganggu perjalanan para pemudik nantinya. Operasi ketupat ini akan kita laksanakan nanti mulai dari hari HB7. Saat hari H dan kemudian hari HB7. Terbentang dari mulai dari Makassar baik pos pelayanan maupun pengamanannya. Pos pelayanan itu kepada hal-hal yang bersifatnya publik berkumpul dan kemudian memerlukan polisi di situ untuk melayani kebutuhan publik itu. Pengamanannya membutuhkan polisi di mana rawan terjadi kesilakaan, pelanggaran lalu lintas dan aksi lainnya berhubungan dengan lalu lintas. Sementara itu pengamanan arus mudik lebaran ini, Polda Suselbar akan menyediakan ribuan personil yang disebar di sejumlah titik yang dianggap rawan.